Intro Oke, masih bersama saya di tutorial Sony Vegas Pro 11 dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat kredit title pada ending video atau film ini bisa dibilang sangat penting gitu tapi kadang-kadang kita membuat kredit title itu membosankan makanya pada setiap, saya pernah menemukan di beberapa stasiun TV itu tidak menayangkan kredit title padahal itu sayang sekali, itu adalah bentuk penghargaan bagi si pembuat filmnya jadi kredit title itu bisa dibilang penting, sangat penting sebenarnya tapi kadang-kadang dipandang sebelah mata oke, kita lanjutkan aja tutorial ini saya akan tunjukkan beberapa contoh disini misalnya ini salah satu credit title simple, paling simple ini biasanya dipakai untuk film seri biasanya kalau suka nonton film seri Amerika seperti mungkin NCIS, Spones, atau Simpsons biasanya dia pakai ini, ini nama pemainnya dan berikutnya nama crewnya oke, seperti itu ya ini contoh aja oke, kita akan membuat seperti ini dulu, paling simple saya sudah contohkan disini saya akan buat disini seperti biasa, tinggal tambahkan kita buat text baru seperti biasa kita ketik namanya kita atur ukurannya dan jenis hurufnya lalu kita beri transisi disolve seperti ini aja dan untuk yang dua baris seperti ini caranya adalah kita buat dua baris lalu yang satu diperkecil anti-proofnya dan satu lagi diperbesar menurut yang berbeda supaya lebih mencolok oke yang berikutnya saya tunjukkan lagi disini ini adalah standar untuk film biasanya dia menunjukkan pemainnya yang kurang lebih banyak bisa dicontohkan seperti ini lalu ada beberapa crewnya lagi oke ini yang saya akan tunjukkan berikutnya oke caranya seperti saya akan tunjukkan disini jadi pertama-tama insert video track dulu seperti biasa lalu masuk ke menu generator lalu ready troll pilih yang plane scrolling on black oke kita akan keluar jenis seperti ini untuk bagian atas kita bisa klik disini ketik disini misalnya cast pemainnya lalu ini kita misalnya kita gak butuh kita delete aja di kanan delete lalu ini bagian kiri bagian kiri biasanya nama pemainnya bisa boleh ditulis nama pemainnya atau nama pemerannya misalnya ini ada misalnya kita kita membuat great title untuk the end rate misalnya gitu ya sebagai atau bisa dibalik ke raman dulu atau ke wise dulu sama aja kalau misalnya jauh kita sling misalnya disersan siapa lupa saya namanya oke seperti itu nah kita lihat disini masih line masih kurang bagus ya jadi kita edit misalnya ini ada banyak ya saya copy paste aja disini supaya cepat oke saya tulis sesan harusnya sesan ya sorry oke disini kita akan atur supaya bagus dilihat ya klik disini style untuk yang kes klik disini ini kita anggap header bagian kepalanya ini ini suruhnya suruhnya kita ganti misalnya apa aja boleh lalu ukurannya jangan terlalu kecil juga nanti susah dibacanya anggap sepuluh lah emm kita miringkan misalnya oke oke jangan terlalu kecil untuk berikutnya untuk berikutnya yang baris 1 dan baris 2 kita ganti lagi misalnya ini jangan terlalu besar nah jarak ini dan 1 dan baris 1 dan baris 2 ini oh sorry kolom 1 dan kolom 2 ini terlalu jauh kita berdekat oh sorry center width nya kita buat sebelah kiri ini rata kanan dan sebelah kirinya rata kiri oh sorry eh sebelah kiri rata kanan sebelah kiri oke ini terlalu dekat kalau nanti takut nggak bisa kebaca kita kasih luar sedikit atau biasanya untuk mau yang aneh-aneh kita bisa atur misalnya ini kasih titik atau garis atau strip bebas asura yang ada di sini bisa dipilih ya tapi saya lebih suka yang kosong lalu diper direkatkan seperti ini nah untuk jarak baris 1 dan baris 2 terlalu jauh kita sempitkan lagi seperti ini oke kalau kurufnya terlalu mepet terlalu dekat kita bisa tracking jauh cuman kurang bagus kita nolalkan lagi oh sorry 1.000 seperti ini oke untuk yang bagian emm ini bagian crew ini sedikit agak tricky sih emm pertama kita buat baris biasa kita kosongkan lalu kita buat satu baris lagi misalnya misalnya musikal disini besar lagi kita atur seperti itu lagi ya tidak usah terlalu besar lalu kita buat disini satu baris lagi misalnya seperti itu nah ini terlalu jauh di space below di dekatkan oke lalu kurufnya di perbesar oh sorry ini masih baik dibanti header dan ini yang satu baris ya space below di dekatkan lalu machine node nya di perbesar lalu seperti ini misalnya ya jadi bagian sini dan sini sama uh besarnya kalau ini misalnya mau agak di perjauh biasanya agak naik kita klik sini klik kanan disini insert now jadi agak jauh seperti itu aja ya tinggal diteruskan oh satu lagi untuk speed nya atau kecepatan dia rolling seperti ini agak terlalu cepat ya bagaimana kalau tulisannya kalau tulisannya terlalu banyak nanti agak nanti dia bisa terlalu cepat rolling nya jadi kita atur disini harus pintar-pintar berhitung juga seberapa lama durasi nya misalnya kita atur 20 dik dan kecepatan rolling nya juga akan kurang seperti itu aja emm ini biasanya standarnya dari bawah ke atas kalau kita mau balik sorry kalau kita mau balik kita bisa balik ke bawah ini jarang sekali saya baru pernah pernah satu kali melihat film seperti ini dan ini aneh sekali seperti itu ya seperti itu ya terbalik lalu kalau misalnya di sini sebelah kiri kita mau taruh gambar atau foto misalnya 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 saya letakkan foto disini misalnya saya taruh foto disini saya meletakkan di sebelah kiri misalnya saya di sebelah kiri misalnya saya terletakkan foto atau video disini lalu saya tidak mau teks ini mengganggu mengganggu oh maksudnya foto ini mengganggu teks yang berjalan caranya caranya adalah eh mungkin sini kita dekatkan ke sebelah kanan ini juga di persempit seperti ini jadi dia akan berjalan eh merapat ke bagian kanan seperti itu oke berikutnya eh dengan gaya yang lain ini yang biasa kita temukan berikutnya yang biasa kita temukan di eh acara tv ya selama gambar berjalan ada credit title disini oke ini juga mudah sekali gampang oke anggap ini anggap aja ini videonya tapi ini videonya kita buat satu track baru kita buat media generator color gradient inner black itu transparent taruh di atasnya kita akan di atasnya lalu kita atur disini bagian atas kita taruh di atas bagian atas kita taruh di atas atur 90 derajat lalu ini kita turun ke pen panen croc oke gerong seperti ini lalu kita atur ini turun ke bawah ya seperti pen and croc bawa lalu pastinya kita akur sini seperti itu oke seperti itu saja lalu buat dua track baru track video di atas ini dua track saya akan menjelaskan nanti untuk apa oke saya akan ambil teks yang sudah saya buat disini jadi buat track 1 dan track 2 untuk ke teks jadi teks satu untuk teks sebelah kiri jadi kita bisa atur disini sama akunya lalu ada satu lagi adalah teks sebelah kanan nah untuk untuk pergerakannya kita bisa pakai transisi yang ini aja kita pakai yang push kalau dari kiri ke kanan ya tinggal pilih yang kiri ke kanan pusat pusat jadi tinggal copy paste aja disini juga yang bawah lalu tinggal diganti teksnya misalnya costume dan ini misalnya wordpress bebas ya itu bisa di atur sendiri nanti tinggal di edit aja dan jadinya seperti ini simpel tapi ini standar ini standarnya seperti itu dan berikutnya satu lagi terakhir ini adalah ah yang yang biasa buat saya buat saya buat di film saya seperti ini di ah enggak standar dan sedikit agak membuatkan tapi lebih sugal ya lumayan oke caranya juga simpel biasa saya akan contohkan di sini oke oke sekarang tinggal bikin teksnya aja teks media lalu misalnya di sini ah kita tulis ah posisinya oke oke misalnya saya akan bedakan huruf pertama dan huruf baris pertama dan baris kedua jadi untuk ke posisi saya atur misalnya jadi antara jabatan posisi dan nama berbeda jenis dan ukurannya oke seperti ini lalu saya atur posisinya seperti ini ya perhatikan pertama kita posisikan dulu letak kita mau di taruh dimana bagian bawah di bawah di bawah di bawah frame lalu ini double-click disini dan terakhir kita mau buang kemana kita akan buang ke kiri layar oke jangan lupa di klik kanan semua di setiap keyframe nya supaya lebih halus kekerakannya kita lihat hasilnya seperti ini kalau terlalu lambat kita bisa cepatkan tapi ini kita atur lagi oke seperti itu oke kita boleh tinggal ikut paste dan di edit tulisannya oke dan itu dia tutorial kali ini untuk segala pertanyaan kamu bisa kirimkan ke facebook twitter atau di komen di bawah ini dan kalau ada waktu saya akan jawab ya dan untuk tutorial berikutnya mohon sabar karena saya juga mencari sesuatu yang memang perlu untuk dipelajari jadi bukan untuk asal banyak aja jadi mohon sabar dan pengertiannya oke untuk kamu yang masih baru pertama kali melihat ini dan mau melihat tutorial saya berikutnya kalian bisa subscribe dulu channel youtube ini untuk mendapatkan tutorial yang terbaru jadi silahkan klik tombol subscribe di kojar kanan bawah ini oke sekian dari saya dan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati